Banyaknya saluran drainase air di dalam kota Kuala Tungkal yang tidak berfungsi membuat pihak kelurahan setempat bertindak. Salah satunya di kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir. Di kelurahan tersebut dibangun dua titik drainase saluran air. Salah satunya seperti terlihat pembangunan drainase di Jalan Imam Bonjol, Kota Kuala Tungkal. Tidak berfungsinya drainase di dalam kota Kuala Tungkal membuat pihak kelurahan setempat berpikir panjang. Salah satunya bagaimana saluran air drainase dapat berfungsi sesuai perontohan dan tidak tersumpat. Dan ini juga sebagai antisipasi upaya tidak terjadi banjir akibat luapan air hujan maupun air pasang banjirop. Pembangunan drainase saluran air kali ini dapat terlihat di Jalan Imam Bonjol, Kota Kuala Tungkal. Meski terlihat drainase yang dibangun cukup tinggi dari badan jalan, namun ini telah dikaji sesuai aturan sehingga drainase yang dibangun terkesan tidak diharapkan masyarakat sekitar. Dalam kesempatan ini, lurah Tungkal Empat Kota, Arief, mengatakan di kelurahan yang ia pimpin terus melakukan upaya bagaimana drainase saluran air dapat berfungsi dengan baik, sehingga tidak terjadi kenangan air di jalan ketika hari hujan maupun air pasang banjirop. Sebab di Kelurahan Tungkal Empat Kota merupakan kelurahan yang jalannya berada di pusat kota, serta jalan yang kerap dikenangi air hujan dan air pasang banjirop. Sejak tahun lalu hingga tahun 2023 ini, Kelurahan Tungkal Empat Kota gencar membenahi drainase saluran air. Salah satunya terlihat pembangunan drainase saluran air di Jalan Imam Bonjol, Kota Kuala Tungkal. Melalui dana alokasi umum kelurahan, maka pembangunan drainase menjadi sasaran utama. Tahun ini ada dua titik, itu pun penyambungan ataupun 2022 sudah. Jadi, untuk tahun ini selesai satu titik, yaitu di ASEAN, RT 7. Dan kedua itu sepakat, yaitu RT 9. Tahun kemarin dapat separuh, ini nyambung. Jadi, selesai untuk dua titik. Yang ke depan, itu di Mestiraya. Jadi, satu saya tuntaskan. Jadi, Mestiraya itu Jalan Pelembang, Sudah itu depan Masjid Raya. Sudah itu Masjid Raya sekalian itu untuk tahun depan. Sementara itu, salah satu pedagang buah di sekitar Jalan Imam Bonjol mengatakan, drainase yang dibangun pihak Kelurahan sangat ia dukung. Sebab ini juga sebagai upaya pencegahan banjir akibat kenangan air hujan, maupun air pasang banjirok. Ia juga berharap pembangunan Jalan Rigit Beton di Jalan Imam Bonjol segera cepat dibangun. Surya Kurniawan, Jek TV, Pelaporkan. Terima kasih.